Ria Rijis beberkan video kejutan aniversari perdikahan cuma pura-pura Ria Rijis akhirnya membuka cerita dibalik layar video aniversari perdikahan dari Tegurian Menurut Rijis, semua itu pura-pura karena dirinya yang membuat skenario-nya dengan pura-pura dapat kejutan Dilansir dari grid.id dari treatment trends, perayaan membuat aniversari perdikahan yang diunggap pada 19 November 2022 lalu Rupanya merupakan skenario yang dibuat Rijis Hal itu diunggap Ria Rijis dalam kolom deskripsi unggan video di akun Youtubenya Ini kocak, NFI aku buat biar kayak orang-orang disuppressin sama suami, mata ditutup undangan ke teman-teman Semua itu aku yang buat sendiri gimana, keren kan? tulisnya Fakta itu pun membuat publik tak percaya lantaran keduanya tampak harmonis serta romantis dalam video Seperti diketahui Rijis resmi layakan gugatan kepada Tegurian pada selasa 30 Januari 2024 Alasan dirinya mengajukan gugatan cerai kepada sese suami disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global ujar Taslimah Intinya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan tambahnya Permasalan antara Rijis dan Ria rupanya sudah lama terjadi Diketahui sidang perdana perceraian Rijis dan Tegurian akan dikelar pada 19 Februari 2024 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!